Pada tutorial belajar Adobe InDesign kali ini, kita akan belajar tentang Paragraph Styles. Apa itu Paragraph Styles? Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara penggunaannya? Dan berapa banyak sih Paragraph Styles yang teman-teman butuhkan di satu dokumen Adobe InDesign? Tanpa perlu berlama-lama, yuk kita langsung ke tutorialnya. Oke, jadi gue kan pernah bilang bahwa Adobe InDesign itu adalah Microsoft Word-nya untuk desainer. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu Paragraph Styles dan apa itu Karakter Styles. Nah, yang pertama-tama yaitu Paragraph Styles. Paragraph Styles itu kalau di Microsoft Word itu seperti si bagian ininya. Ini bagiannya apa ya? Ini namanya apa ya? Format atau Styles gitu. Pokoknya kita itu bisa mendefinisikan bahwa bagian ini itu masuknya sebagai heading. Terus kemudian bagian yang di bawahnya itu sebagai normal atau body copy. Nah, di Adobe InDesign pun sama fungsinya seperti itu. Mari kita ke Adobe InDesign-nya. Di sini gue punya dua buah teks yang udah gue buat. Yang dimana gue itu akan mendefinisikan dua style ya. Secara gampangnya kita akan buat dua styles dulu. Yang pertama adalah body copy. Jadi Paragraph Styles untuk apa ini ya? Body-nya, satu lagi untuk heading-nya. Untuk mempermudahnya, kita akan menampilkan panels dari Paragraph Styles dan juga Karakter Styles. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal ke bagian window, kemudian pilih styles, dan munculin panel Paragraph Styles. Bisa dilihat di sini, gue nggak punya styles sama sekali ya. Jadi ini adalah styles bawaannya, aliat basic paragraph yang sudah disediakan oleh Adobe InDesign. Yang pertama-tama, mungkin biar lebih kelihatan, gue akan membuat styles untuk heading-nya atau untuk judulnya. Nah, cara membuat Paragraph Styles ini sebenarnya ada banyak banget. Teman-teman bisa klik plus tanda di bawah sini, lalu membuat Paragraph Styles-nya. Bisa juga dengan memunculkan panel properties. Kita munculin dulu panel properties. Lalu kita pilih teks yang ingin kita buat Paragraph Styles-nya. Kemudian teman-teman tinggal klik aja tanda plus di sini untuk membuat Paragraph Styles. Bisa dilihat ya, di sebelah kanan kita bisa ngasih nama Paragraph Styles-nya. Dan di sebelah kiri bisa dilihat juga di panel Paragraph Styles, yaitu ada Paragraph Styles baru. Atau teman-teman bisa ngedit dulu teks yang ingin dibuat Paragraph Styles-nya, kemudian tinggal dipencet tanda plus-nya. Oke, contohnya kita ingin membuat heading-nya dulu ya. Header-nya dulu. Kita pilih yang ingin dijadikan header. Terus kita edit dulu teksnya. Misalnya di sini kita ingin pakai Poppins ya, font-nya. Terus kita buat bold. Lalu mungkin ukurannya diperbesar. Seperti ini. Dan juga ada jarak antara heading-nya ini dengan body copy-nya. Jadi kita pilih yang ini ya. Ini untuk nentuin jarak setelah sebuah teks itu berakhir ya. Jadi setelah ini ya. Dengan teks di bawahnya. Ini kita naikin aja. Contohnya seperti ini. Nah, ketika sudah jadi seperti ini. Ini kita seleksi teksnya sama seperti tadi. Kemudian kita klik plus di bawah sini. Jadi kita akan membuat Paragraph Styles baru. Dan Paragraph Styles baru kita telah dibuat. Kita bisa merenum-nya dengan klik kanan. Kemudian edit Paragraph Styles. Atau cara gampangnya tinggal klik dua kali aja lalu diganti. Misalnya di sini adalah namanya heading. Ini adalah tampilan untuk meng-edit Paragraph Styles. Jadi tadi itu kita ngedit dulu teksnya. Kemudian ngebuat stylesnya. Nah, di sini itu adalah option-option yang sebenarnya bisa kita pilih. Atau kita edit untuk Paragraph Styles terdebut. Contohnya di sini kita bisa lihat ya. Settingan untuk Paragraph Styles ini yaitu adalah pakai poppins. Kemudian bold. Kemudian size-nya 26. Kemudian ada space after-nya 6 mm. Seperti yang kita lakukan tadi. Kita mengubahnya menjadi poppins. Fontnya jadi bold. Terus kemudian ukurannya jadi 26. Dan kemudian space after-nya yaitu 6 mm. Bisa dilihat di sini kita mempunyai banyak option-option. Seperti basic character format. Yaitu character formatnya atau fontnya itu menggunakan apa. Kemudian ada advanced character format. Misalnya teman-teman pengen ngubah skewnya. Kemiringan textnya gitu ya. Itu juga bisa di sini. Dan kalau pengen langsung ngeliat preview-nya. Teman-teman bisa klik bagian sini ya. Centang bagian preview ini. Biar kelihatan pas kita ngedit di option-option ini. Yang berubah itu sebenarnya apa gitu ya. Karena cukup membingungkan ya. Di awal-awal kalau teman-teman itu gak ngerti ini bahasanya. Ngapain gitu ya. Left indent apa, rack indent apa. Kemudian ada tabs, paragraph flow. Dan kawan-kawan itu kalau bingung. Dan gak ada preview-nya. Itu ya cukup membingungkan gitu sebenarnya. Oke kemudian teman-teman bisa ngatur alignment-nya. Misalnya pengennya di kiri. Atau kemudian judulnya ada di kanan. Atau kemudian justify di tengah. Itu bisa di-edit juga di sini. Kemudian ada tabs, ada paragraph rules. Kemudian ada paragraph border. Kemudian bisa nama juga shading. Ini tuh kayak misalnya apa namanya. Dikasih kotak gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian ada keep, hyphenation, justification. Spend columns, drop cap, grab, bullets and numbering, character color. Open type, underline, strike through, export, dan kawan-kawan. Tapi sederhananya paragraph styles-nya itu kita akan buat seperti ini dulu. Oke kalau sudah kita klik oke. Lalu kelebihan paragraph styles itu apa? Nah kita bisa mengaplikasikan paragraph styles ini ke teks yang lain. Misalnya di sebelah kanan ini gue juga punya teks yang sama seperti yang di sebelah kiri. Kita ingin ngebuat si bagian paling atasnya ini itu menjadi heading atau judul. Kita tinggal pencet T. Kita seleksi teksnya. Kita klik si bagian paragraph styles ini. Tadah! Nah langsung kan si tulisan yang paling atasnya ini atau teks yang kita seleksi itu mempunyai styles seperti yang kita buat sebelumnya. Dan menariknya lagi. Kalau teman-teman tadi sudah nge-apply beberapa styles yang sama ya di beberapa teks gitu ya. Kita bisa klik dua kali si paragraph styles-nya. Kemudian misalnya kita ingin ganti font-nya jangan pop-in sedih font-nya. Font-nya misalnya pakai porter boleh. Kita klik porter maka otomatis seluruh teks yang menggunakan paragraph styles yang sama itu langsung berubah sesuai dengan style baru yang kita buat. Betapa menyenangkannya itu. Bayangin kalau teman-teman lagi misalnya buat buku atau buat beberapa design yang punya style yang sama. Misalnya ada header, ada bullet points, ada body copy. Teman-teman ingin tiba-tiba dapat perintah. Eh coba dong headernya jangan yang ini font-nya ganti. Teman-teman tinggal sekali klik aja semuanya langsung keganti. Betapa menyenangkannya itu. Kalau teman-teman penasaran teman-teman juga bisa untuk mengeksplor berbagai macam option-option yang ada di bagian paragraph styles option ini. Jujur aja gue pun juga nggak begitu hafal semua atau menggunakan semua option-option yang ada di bagian sini. Gue juga hanya menggunakan beberapa aja yang gue juga baru tahu. Kalau teman-teman nggak sengaja ngebuah suatu teks tanpa menggunakan paragraph styles-nya. Contohnya di bagian header ini gue meng-apply paragraph styles yaitu paragraph styles 1. Kemudian di sini gue nggak sengaja pengen ngubah atau gue nggak sengaja ngubah font-nya jadi ini pakai yang apa? Maybug kemudian ukurannya jadi besar. Tanpa mengubah di paragraph styles-nya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di bagian paragraph styles ini itu ada tanda plus-nya. Yang artinya bahwa ada styles yang off-right atau styles yang dibuat di atas si paragraph styles-nya ini. Jadi ada styles baru yang belum ter-apply atau nggak sama dengan paragraph styles yang sudah kita define sebelumnya. Nah untuk kita tahu mana paragraph styles yang sudah atau yang ada off-right-nya atau yang berbeda dengan apa yang sudah kita definisikan sebelumnya itu teman-teman bisa ngeklik tanda plus di sini. Nanti di Adobe InDesign itu ngasih tahu eh ini loh paragraph styles yang tidak sesuai tanda kutip fitrahnya gitu ya. Yang sudah kita definisikan di awal. Itu untuk mempermudah aja. Nah lalu apa yang bisa teman-teman lakukan? Teman-teman di sini punya dua opsi sepengetahuan gue. Yang pertama adalah menghilangkan off-right tersebut sehingga dia balik ke fitrahnya atau balik ke apa yang sudah kita definisikan sebelumnya. Caranya dengan mengklik tanda ini kalau di properties panel clear off-right in selection atau kalau di paragraph styles panel itu ada di bagian bawah sini yang seperti paragraph terus kemudian ada garis putusnya gitu X-nya. Dia akan menghilangkan tambahan-tambahan styles yang sudah kita aplikasikan yang tidak sesuai dengan paragraph styles yang sudah kita tentukan di awal. Semoga nggak bingung ya terkait kata-katanya. Atau kita bisa mendefinisikan dia sebagai paragraph styles baru. Itu opsi yang kedua. Atau opsi yang ketiga. Berarti ada tiga ya opsi-nya ya. Kita bisa meng-apply si style baru ini ke paragraph styles kita. Caranya gimana? Teman-teman tinggal klik kanan aja kemudian pilih redefine style. Atau kalau di properties panel itu di bagian sini. Redefine style. Jadi kita me-redefine atau mendefinisikan ulang si paragraph style 1 ini sesuai dengan apa yang sudah kita buat secara tidak normal tadi. Gitu kira-kira. Dan apa yang terjadi ketika kita mendelete sebuah paragraph styles. Contohnya di sini gue punya dua heading yang mempunyai style paragraph style 1. Kemudian paragraph style 1-nya ini pengen kita hapus. Contohnya di sini gue hapus. Kita tinggal klik delete aja atau tong sampah di bagian sini. Nah lalu akan ada window dialog baru. Yakin kamu pengen nge-delete style paragraph 1. Dan kalau iya pengen diganti ke paragraph styles yang mana. Jadi kita diberikan opsi ketika menghapus paragraph styles. Terutama paragraph style yang sudah digunakan. Itu untuk dirubah formatnya ke paragraph styles yang baru. Jadi contohnya di sini kita pengen dia menjadi heading gitu ya. Dirubah formatnya jadi heading setelah kita delete si paragraph style 1 ini. Ketika sudah kita klik OK. Maka paragraph style 1-nya itu terhapus. Dan teks yang menggunakan paragraph style 1 itu akan dirubah menjadi paragraph styles heading. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung KeyLearn pada video kali ini. Ini dia. Lalu pertanyaannya berapa banyak sih paragraph styles yang perlu kita buat atau yang bisa kita buat. Jawabannya ya sebenarnya terserah gitu. Teman-teman di sini nggak punya patokan harus berapa banyak paragraph styles yang dibuat gitu. Tergantung ke buatan teman-teman gitu. Biasanya gue itu men-define sebuah paragraph styles berdasarkan jenis teks yang ada. Misalnya sederahannya sebenarnya adalah body copy sama heading gitu. Tapi kalau teman-teman tiba-tiba punya... Sebentar ini gue akan buka kerjaan gue kantor dan kita lihat ada berapa banyak paragraph styles yang gue punya ya. Nah jadi ini buku yang sedang gue kerjakan juga. Sorry banget kalau banyak blur-nya karena ya memang rahasia kantor gitu ya. Bisa dilihat sama teman-teman di sini gue mempunyai cukup banyak paragraph styles. Yang tentunya juga karena jenis teksnya itu macem-macem gitu ya. Ada yang pertama body copy. Kemudian yang referensi. Mungkin kalau di sini lihat teman-teman kok nggak ada bedanya. Ini sebenarnya referensi ini kalau teksnya itu cukup panjang. Contohnya ini. Nah bisa dilihat teks yang pertama itu di sebelah kiri. Kemudian teks yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu agak menjorok ke bagian kanan. Ya untuk teks di bagian referensi ya. Kemudian ini ada body span. Jadi di sini kan gue punya layout dua kolom ya. Ini gue buat dulu misalnya. Oke jadi kolomnya udah jadi dua seperti ini. Kalau kita klik body span maka dia akan jadi satu kolom. Bisa dilihat ya kalau body copy itu cuma satu. Tapi kalau body span itu dia akan memanjang ke seluruh kolomnya. Kemudian ini adalah quote setengah halaman. Ya ini sebenarnya untuk. Ini sebenarnya nggak banyak yang pakai ini ya di buku ini. Cuma gue ngerasa perlu ada aja biar mempermudah gue. Kalau misalnya tiba-tiba nanti ke depannya ada quote setengah halaman lagi. Bisa dilihat di sini ada quote-nya. Kemudian di belakangnya ada kayak background-nya gitu. Yang kalau kita buat ini adalah quote dan ini tambahannya. Bisa dilihat juga si bagian background-nya itu mengikuti jumlah teks yang ada. Kemudian ada quote setengah halaman justified. Ini buat quote yang hampir sama tapi dia ada di sebelah kiri justified. Kemudian ada untuk footnote sebuah table. Ada body sub-bub. Ada testimonial quote yang ada garisnya. Kemudian ini juga sama tapi dia di sebelah kiri. Kemudian ini untuk nama testimonialnya. Ini untuk title yang ngomongnya siapa. Ada header ya. Dengan warna biru. Ada untuk pembagi bab di sini. Kemudian ada teks apa ini. Kalau gue bilang ini teks highlight. Itu kalau di majalah-majalah itu yang suka ada pop-up kecil-kecil gitu ya. Atau di buku-buku Erlangga. Itu juga suka ada. Si tips yang ada gambar lampunya dan kawan-kawan itu juga bisa dibuat seperti ini. Ini yang bagian kiri. Ini kanan. Ini quote untuk sub-bub. Ini untuk sub-bub gambar. Dan ini untuk title gambar yang ada numbering-nya gitu. Oh iya. Dan juga di bawah sini ada TOC alias table of content. Ini adalah paragraph styles khusus untuk daftar isi atau table of content. Nanti yang ini detailnya ada di video tentang bagaimana membuat table of content. Karena menurut gue kalau dijadiin satu dengan paragraph styles itu cukup singkat dan sederhana. Padahal table of content ini menurut gue butuh satu video tersendiri biar teman-teman paham. Karena gue pas belajar juga cukup rumit dan akhirnya belibet ketika dia disambungin dengan paragraph styles. Walaupun memang ada andil paragraph styles di dalam situ. Tapi ya itu cuma dikit lah. Begitu. Jadi ini dia beberapa paragraph styles yang gue buat sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jangan khawatir kalau teman-teman pengen nambah sebanyak-banyaknya paragraph styles. Karena emang nggak ada limitnya. Nanti juga teman-teman tahu mana yang perlu paragraph styles dan mana yang tidak perlu paragraph styles. Ini sih untuk mempermudah gue aja ketika butuh di edit-edit. Seperti itu. Jadi itu dia tentang paragraph styles. Teman-teman jadi tahu kan kenapa gue bilang Adobe InDesign itu adalah Microsoft Word-nya untuk designer. Dan pada video selanjutnya kita akan belajar tentang character styles. Apa itu character styles dan apa bedanya dengan paragraph styles. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang paragraph styles. Jangan ragu-ragu untuk tulis pertanyaannya di kolom komentar. Saya Kemerdikiler dan sampai jumpa di video belajar Adobe InDesign selanjutnya. Dadah! Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih killer dengan menjadi member. Saat ini ada dua penawaran yaitu pembelajar 10.000 rupiah dan pengen pro 50.000 rupiah. Dan ini adalah langkah awal untuk membership killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.